7 hadis penting yang terlupakan Memberi lebih baik daripada meminta Ibn Umar R.A.W. berkata Ketika Nabi S.A.W. berkhutbah di atas mimbar Dan menyebut sedekah dan meminta-minta Beliau bersabda Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah Tangan yang di atas memberi dan tangan yang di bawah menerima Darangan hidup individualistis Anas R.A.W. berkata bahwa Nabi S.A.W. bersabda Tidaklah termasuk beriman seorang di antara kami Sehingga mencintai saudaranya Sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri Hadis riwayat Bukhari Muslim Ahmad dan Anasa'i Sikap individualistis adalah sikap mementingkan diri sendiri Tidak memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain Membuang duri di jalan Dari Abu Hurairah R.A.W. Dari Nabi S.A.W. beliau bersabda Iman itu 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah Dan yang paling rendah adalah Menyingkirkan rintangan kotoran dari tengah jalan Sekecil apapun perbuatan baik Akan mendapat balasan Dan memiliki kedudukan sebagai salah satu pendukung Atau kesempurnaan keimanan seseorang Melapangkan orang lain Abu Hurairah berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa melepaskan dari seorang muslim Satu kesusahan dari sebagian kesusahan di dunia Miscaya Allah S.A.W. akan melepaskan kesusahannya Dari sebagian kesusahan di hari kiamat Dan barang siapa memberi kelonggaran dari orang yang susah Miscaya Allah S.A.W. akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat Hadis riwayat Muslim Mengucapkan salam Kesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah S.A.W. adalah mereka yang memulai salam Hadis riwayat Abu Dawud dan Terbizi Senyum adalah ibadah Senyuman engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah Hadis riwayat Terbizi dan Ibn Ishiban Larangan mencela makanan Nabi S.A.W. tidak pernah mencela makanan sekalipun Apabila beliau tidak suka Beliau pun meninggalkannya Tidak memakannya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Wallahu'alam bilisawab